hai 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 oke gimana pembangunan SMT3 udah sampai mana oh gitu ya punya dijelasin bisa termotivasi biar bisa mengerti gimana terima kasih atas kedatangannya Bianti bisa meluangkan waktu datang di SMT Negeri sih udah mati kalau untuk lebih santanya Mari kita ngobrol-ngobrol ya di tempat yang enak banget ini pedul bun silahkan biar nih santai saja nggak usah ini ya jadi enak ya ini bisa ditanikmati dan ini maka lama bakal bisa ya dulu telah ikan di sini nih pembangunannya sangat pesat untuk penghijauan ya Bu enggak mungkin bisa diceritakan apa kaitannya dengan pembelajaran ya Bu jadi SMT3 Paki ini akhir-akhir membawa konsep eko-edu ekologi edukasi artinya ekologi itu lingkungan edukasi itu kan pendidikan jadi dengan lingkungan yang kita tata ini bisa berpengaruh atau bisa berkontribusi membantu di dalam proses pembelajaran atau pendidikan di SMT3 Paki ini kita kan tidak sebagai generasi penerus itu kan harus menanamkan kepada peserta digit tentang pentingnya lingkungan hidup seperti ini apa manfaatnya misalnya udara oksesinya bisa bernafas dengan enak kemudian ditata dengan bagus seperti ini rapi terus mari kita jalan-jalan Bu Yanti saya tunjukkan lebih jelasnya jadi ini kan banyak sekali macam-macam tanaman ada tanaman keras ada tanaman hias terus ini tanaman langka lapu tangan ini ya ini tanaman langka itu yang menanam siapa bu murid atau bu guru atau siapa ya semua warga sekolah yang ikut semua berpartisipasi tapi perawatannya ya semua warga sekolah harus ikut andil jadi ini ada tanaman hias ada tanaman jelas ada tanaman langka kemudian kita kemas tidak hanya eh apa edukasi saja malah bisa pariwisata pariwisata edukasi ini ini ada teman-teman teman-teman komite sejawa tengah dan juga teman-teman komite tingkat nasional saya mewakili komite SMP Negeri Tiga Parti juga komite dari Parti kuusapkan terima kasih dan kita masih akan terus ikutin gimana perkembangan di SMP percantahan ini SMP yang paling the best di Parti ikutin ya mari kita tunggu kan misalnya untuk tanaman obat selamat menikmati terima kasih saya tanyakan Pak wajar ya ini dari kelompok guru agama dari ekstra ekstra kulikuler itu seperti ini sekarang kan baru gomeng kan seperti ini ya itu disana ada daun jeruk dan lukni jeruk buat nyambel dan ini yang menanam ini bu guru sama murid-muridnya iya ini jeruk ini sering dipanen bapak atau ibu guru untuk sambel ini sedang berbuah ini banyak sekali nih terus atau untuk teman-teman pada saat kita tuh masak bareng-bareng bisa diambilkan dari sini ini dia tanamannya dipelihara dengan baik dan subur bisa dipandang mata dan ini juga mengajarkan kepada anak-anak ya bunda ya iya memang ini juga ada bagian yang punya anak-anak untuk dirawat kemudian dikembangkan bu tidak hanya tadinya cuma satu sekarang sudah menjadi banyak ini dulu ini kan cuma beberapa pot ini sudah menjadi banyak seperti contohnya ini kan ditengkar lagi nih yang baru nih dan teman-teman suar ini kan tanamannya sudah bagus ini ya mamah tapi ada tuh apabila ada tanaman yang sedikit sakit kita punya greenhouse ya bund iya jadi greenhouse itu kayak rumah sakitnya tanaman iya gunanya adalah untuk mengambil tanaman yang kurang bagus pertumbuhannya nanti di sana itu diobati iya diberi secara pengobatannya ya kalau memang itu ada ulatnya dipakai insektisida terus kalau kurang bukuknya ditambahin nanti sampai bisa subur terus dipindah lagi ke sini kalau sudah bagus makanya kita pindah lagi ke sini contohnya ini ini nanti harus dikeringkan dulu kan habis kering mati jamur-jamurnya terus nanti bisa kita tanam lagi jadi memang harus kering dulu ya setelah kering nanti kita tanam lagi seperti ini kita lihat ini ini sudah satu komplak yang bagus ini ini kan sekarang baru mahal-mahalnya ya padahal dulu enggak ada harganya ya sekarang tidak boleh maratus ya satunya ini sekarang mahal sekali nih dan daunnya itu sangat sebur sila merah yang kemarin ya sudah boleh kalau di sana iya 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 kemarin sore kan belum belum maksimal ya pak jadi untuk merambat ayah bagus nah yang kemarin sudah tak belum iya jadi ini tata gendeng-gendeng seperti ini paling tidak air hujan itu sudah turun ke sini terus untuk mengurangi yang ke sana sehingga di situ kita juga membuatkan karena sebelah situ kan sungai sehingga langsung keluarnya ke sana dan ini pangkaman apotek hidup ya apotek hidup pekan-pekan dan apotek hidup ada bumel, kencur, jahe, laos serai, serai, untuknya ini kencur ini jahe, ya ini jahe, ya ini jahe, ya ini kayu putih ini kayu putih ini tanangan kayu putih ini untuk anti-corona ini kencur kencur itu serai nanti kalau sudah jadi seperti kebun yang di belakang itu ini pertanyaan saya ibu iya kalau menanam mungkin bapak ibu guru bisa tapi merawatnya itu siswa pada saat apa merawat jadi kita punya yang namanya tim apa kayak tim adiliata yang mempunyai ada beberapa ada yang kebun ada yang merawat ikan ada yang merawat ruangan macam-macam nah itu biasanya dari kelompok-kelompok ekstrakulikuler itu bersinambung kegiatannya mungkin nanti dipadukan dengan misalnya pas pramuka itu ada salah satu cara berkebun nah disana juga ada tugas dari pramuka itu untuk berkebun dari PNR ada juga dari kelompok PNR itu yang tugasnya adalah menanam obat-obatan karena itu singkron kesana disana nanti ada anak yang sakit usah itu perlu yodium itu ada tuh disana ya tanaman yodium anak-anak sudah tahu tidak usah kesana tolong pertolongan pertamanya ambil saja daun yodium nanti diluka itu atau mimisen pakai suruh itu ya terditekuk-tekuk gitu nah itu diajarkan kepada anak-anak paling tidak adalah anak-anak itu bisa menolong pertolongan pertama luar biasa sekali ya teman-teman SMP Negeri Tiga Pati mengembangkan sistem anak-anak untuk mandiri ya karena lingkungan edukasi itu apa lingkungan ekologi lingkungan ini makanya punya konsep eko-edu-wisata disamping lingkungannya untuk pendidikan juga untuk wisata ini ya baru itu ada apa hayu putih-hayu putih nih jadi alhamdulillahnya direspon oleh warga sekolah ini merica itu ini merica itu nanti merica itu nanti merica itu kita rambat ke tembok ini jadi backgroundnya nanti adalah merica terima kasih 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 nonton oleh karena itu untuk SMP 3 itu memberanikan diri menggunakan konsep konsep digital seperti itu mungkin teman-teman bisa bertanya kenapa kok konsepnya seperti itu karena kita di sini menerapkan bahwa dengan seperti e-toll e-money itu jadi dengan 10 ribu tanpa bisa membedakan status sosial dari beberapa anak-anak itu semua sama ya Bunda jadi boleh sehari itu paling maksimal Rp10.000 ya kita intinya begini, kita kan baru mencoba ya, supaya tidak ada pertanyaan dari banyak orang, wah kalau pakenya saja elektronik, berarti kan bisa jor-joran kan gitu, tapi kita kan masih dalam proses pembelajaran yang terpenting disini adalah edukasinya bukan cara belanja banyak-banyak menghabiskan uang banyaknya tetapi paling tidak adalah proses prosesnya anak itu bisa semua, tahu semua, maksudnya tahu, tapi kita tetap membatasi lah, artinya apa kita tidak ingin ada diskriminasi antara ada anak orang kaya, ada anak orang kaya begitu masuk SMP3 ya sudah namanya anak SMP3, bukan anaknya A, bukan anaknya B, bukan anaknya C, tapi anak-anak SMP3 itu, sudah ada ya teman-teman mungkin ada satu masukan lagi dari komite SMP3 meskipun ini virtual tapi tetap ibu bapak ibu guru yang masuk ya bunda ya mungkin bisa diceritakan kadang-kadang ada murid yang kesini atau bagaimana bu? ya kalau misalnya penting banget misalnya ada lomba yang harus virtual, ID-nya itu cuma satu ya terpaksa anak-anak itu harus kita pakil ke sini atau misalnya anak-anak yang tidak bisa mengikuti darin dan sempurna kan cuma satu dua ya bisa ke sekolah yang penting luas anak nyaman, bisa menerima pelajaran, bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan orang tua tidak komplain anaknya senang ya itu yang kita laksanakan jangan terlalu memaksakan terus dikungkung di rumah anaknya enggak nyaman malah enggak mengerjakan terus tidak mau pakai aplikasi tidak bisa menggunakan aplikasi kan juga maka kita harus bagaimana caranya anak itu bisa menerima apa yang harus kita berikan kepada mereka jadi teman-teman mungkin tambahan sedikit disini kita mengkonsep ya bunda bagaimana anak disini belajar tapi juga happy yang utama adalah ceria senang menumbuhkan rasa percaya diri karakter yang bagus tapi mereka betak disini dan benar-benar perusahaan nyaman dunia anaknya itu betul-betul sudah mati walaupun disini ada kelas akselerasi yang dua tahun tapi mereka dua tahun juga betak sekali bukan nyaman sudah tahu maksudnya karena pilihan kelas percepatan itu kan sebenarnya namanya kelas SKS itu memang kendak mereka jadi tahu maksudnya kenapa harus mengambil dua tahun itu tahu senyampang tahu kan harus bisa melakukan kuat-kuatnya yang dipikirkan itu kalau tidak tahu maksudnya asal masuk kan tidak nyambung dan insya Allah masuk kelas itu juga tidak sembarangan orang harus menggunakan tes yang bertahap demi tahap yang bertahap demi tahap dan mereka juga ada tes psikologi juga juga ada pelancara khusus dengan kesertaan dari aksel akademiknya juga komplet dan mereka otaknya juga mampu karena kan dipercepat begitu tetap happy mampu dan nyatanya kalau lomba-lomba juga menguasai ya teman-teman tadi menyinggung lomba ibu kepala sekolah jadi di SMP3 ini ada salah satu yang membanggakan saya setiap hari Senin itu saat upacara itu selalu kepala sekolah membawa piala untuk dibagikan jadi yang berprestasi itu murid gurunya iya sekolahnya iya kepala sekolahnya juga ini seandainya nih seandainya ada piala untuk komite mungkin komitenya saya bunin bercanda bang bercanda ya bang jadi ini sekedar masukkan bahwa kita mendukung kerja kepala sekolah kalau emang mau baik ya ayo kita dukung jadi gak bisa kepala sekolah kerja sendiri guru sendiri itu gak bisa ya itu saya punya konsep lagi tuh untuk memajukan supaya selalu berprestasi namanya saya beri konsep sang hintang iya tuh saya nanti kapan-kapan dikasih lihat sama bunda bunda rukaya SPD MPD ini bener-bener luar biasa baru dua tahun saya mengakui SMP3 Pati sangat banyak sekali pembangunannya dan nanti saya akan tunjukkan kapan-kapan ada buku dari beliau udah tiga buku juga ada medali meraih bintang ini diberikan kepada Sisko dan Bapak Ibu Guru ya setiap bulan itu karena dia juara satu atau karena apa bun juara satu juara satu teman-teman tiap bulan tiap mapel dan itu emas burat ya bun dan itu mohon maaf bang sah bang sah bukan saya loh bang bukan uang saya bang sah uang beliau gak ada tuh bang di komentar nasional bang baru sini kan kapan-kapan saya kasih lihat ya bang sah untuk ininya sudah dibukukan medalinya ya bun iya termasukkan anak-anak yang memperoleh bintang itu namanya bintang pelajaran jadi setiap bulan Bapak Ibu Guru di kelompok MGMP itu harus memutuskan satu anak secara paralel jadi kelas tujuh sendiri kelas depan seri siapa yang paling bintang paling juara paling pintar paling segalanya dengan indikator ada beberapa tidak hanya bintang pelajarannya juga tapi juga dia harus memiliki jiwa teamworknya juga punya kemudian dia harus punya sosialnya karakternya jadi pokoknya orang pilihan gitu loh makanya pilihan orang mungk pintar tapi pintar kabeh ya apian ya baik hati ya lomo ya pokoknya ya itu diambil satu nanti diserahkan paralel sekolah setiap akhir bulan saya beri emas emas itu yang berhak memperoleh itu hanya satu tiap paralel kelas setiap mapel ya nah apabila anak tersebut menggunakan emas itu kalau dia ke kantin itu ada bonus makannya gratis gitu kurang ya kan teman-teman yang dari Jawa Tengah D.I.U. mungkin masih ingat kita punya lima pilar pendidikan karakter religius mandiri gotong royong integritas dan disini sangat mengutamakan kejujuran ya Bunda ya untuk yang tanggung jawab juga untuk jadi sebenarnya banyak pendidikan karakter disini tapi kita mengutamakan sekali pendidikan untuk yang kemandirian kemandiri jujur ya tapi kalau saya sering memesan pada Bapak Bikur itu tiga untuk prinsip hidup itu satu jujur tulus sederhana mudah-mudahan jujur pekerjaan kita kerjakan dengan tulus dengan memisipat yang sederhana insya Allah akan selalu dilindungi oleh Allah SWT oke teman-teman sampai sini dulu ya pertemuan kita untuk kali ini nanti untuk profilnya kita kapan-kapan akan bercerita lebih detail lagi terima kasih baik teman-teman dari Komite Nasional maupun Komite Jawa Tengah dan D.I.U. terima kasih untuk kesempatan nih benar-benar ngobrolnya kita didengar semoga obrolan kita menjadi inspirasi menjadikan motivasi semangat untuk teman-teman bahwa kalau kita bisa bekerja mendukung kerjasama dengan kepala sekolah secara baik inilah jadinya diwujudkan dengan sekolah yang keren sekolah yang benar-benar membuat nyaman yang sangat-sangat anak-anak menyukai dan dihidupkan oleh semua masyarakat terima kasih semoga menginspirasi dan salam sehat selalu dari kami bye-bye sehat selamat menikmati selamat menikmati